Hai hai Fluffy ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Fluffy kasih hari ini Fluffy kasih mau bikin resep masakan kikil ini kikilnya aku siapkan sebanyak 500 gram ini udah dicuci bersih dan sudah direbus jadi langsung aja kita potong-potong untuk potong-potongnya sesuai dengan seleranya Fluffy kalau aku lebih suka enggak terlalu besar jadi kayak kotak-kotak dadu gitu aja udah cukup kalau misalnya Fluffy mau potongan yang lebih besar ya enggak papa yang itu jangan terlalu kecil karena nanti begitu dimasak dia rodok mimpus pokoknya ini resep bener-bener resep masakan desa banget dan ini bener-bener resep kesukaanku banget jadi nanti Fluffy juga wajib untuk mencobanya ya kalau sudah selesai dipotong kita letakkan dulu dalam mangkuk kemudian kita siapkan bahan lainnya disini untuk bahan lainnya aku pakai pete wah nih pecinta pete wajib merapat disini aku pakai petenya tiga lenjer selain pete juga disini aku siapkan bahan lainnya disini komplit banget ada tomat merah ada tomat hijau ada cabai merah cabai hijau ada bawang merah bawang putih dan juga enggak ketinggalan ada laos salam dan juga daun jeruk nah semua bahan ini akan kita potong biar videonya nggak kelamaan langsung aja ini udah aku potong-potongin nah ini petenya udah aku kupasin ini petenya bener-bener melenus-melenus banget udah tua banget cabe dan lain-lainnya juga sudah aku potong jadi hari ini tuh nggak usah ngulak-ngulak cukup dipotong aja semuanya kemudian kita langsung aja memasak siapkan wajan dan juga minyak secukupnya aja biarkan panas kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya kita akan tumis terlebih dahulu sampai nanti harum banget untuk cabe dan lain-lainnya itu nyusul ya kemudian tambahkan lagi salam laos dan juga daun jeruknya oke cabe tomat itu nanti aja ini kita tumis dulu biarkan sampai harum baru setelah itu masukkan kikilnya kita akan aduk-aduk kemudian disini aku akan bikin tumis kikilnya itu versi yang sedikit basah jadi akan aku tambahkan air kalau misalnya selafis mau versi yang kering nggak usah ditambahkan air ya kemudian tambahkan lagi gula garam dan juga penyedap rasa untuk gulanya pakenya gula jawa ya tambahkan lagi kecap manis bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka manis banget gula jawanya nggak usah terlalu banyak kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti airnya itu susut atau rodo asad nah kemudian setelah itu kalau misalnya airnya sudah susut baru masukkan petai cabe cabe hijau cabai merah tomat hijau tomat merah Nah kenapa sih masukin itu itu terakhir jadi supaya nanti pada saat disajikan itu semuanya itu belum layu gitu belum melekedrek banget gitu jadi masih cantik dan peteknya juga masih ada rasa krius kriusnya gitu Nah kalau misalnya semua bahan udah masuk itu masuknya masaknya tuh udah gak usah lama-lama tinggal sebentar aja aduk-aduk ini kuahnya itu udah enak enak banget dan kalau misalnya tadi aku bilang kalau misalnya Flavis nggak mau ada kuahnya bisa ditiadakan jadi nanti teksturnya itu kering gitu tapi kalau aku lebih suka yang rodo nyemek-nyemek gitu loh nanti itu kuahnya dimampaknya nasi anget itu enak banget dan begini aja udah cukup udah mateng kita langsung aja sajikan di meja makan ini enak banget kalau misalnya ada nasi anget tempe goreng atau tahu goreng wis pokoknya enak banget deh terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini dadah